Makanan terunik di Pasar Lamat Anggerang Ketemu gorengan tapi bukan tepet tahu bakwat Tapi cucunya tuan krek Dipakein semua sausnya Ada baby krek, susi goreng, cuminya Tes kriuk halal nih guys Kaget banget gila ini kepitingnya Kagak bawa amis sama sekali Kalo ini susi gorengnya digoreng dada guys Kalo kata gue sih yang bikin enak tuh sausnya ya guys Lanjut gue beli takoyaki kesukaan si Thanos Soalnya gede banget tuh Satu gituan 20 ribu Takoyaki terbesar yang pernah gue liat seumur hidup gue Tatsu businya dikasihnya segabrek dong Bener-bener definisi puas pake banget Satu takoyaki ini udah kenyang banget sih guys Di dalamnya tuh banyak banget lauki Setiap suapannya terasa kelembutannya Dalamnya mateng tapi guys, gak mentah sama sekali Beuh, mancap ini mah puas banget Balik ya gue minum banana milk dari Muji Gai Harganya murah banget sih, cuma 11 ribuan aja Biar makin segar gue mau bikin kopi susu pisang korea Minuman ini hits banget loh di korea Rasa pisangnya oke, krimnya dapet Ada pahit dari si kopi, ini minuman perfect Jajanan di pasar lama tanggerang, gak ada matinya Nah kali ini gue mau nyobain jajan bakso bakar yang super jumbo Sebenernya abangnya bukan hanya jualan bakso bakar aja Tapi jualan sosis bakar juga Karena gue datengnya udah kemaleman Jadi sosis bakarnya udah abis nih guys Untuk harganya cuma 15 ribuan aja Kalian udah bisa dapet 3 tusuk bakso bakar Ditambah saus sambal dan juga mayonais Baksonya super jumbo, rasanya gurih, manis, pedes jadi satu Enak deh pokoknya Menurut gue sih, satu tusuk bakso bakar ini udah bisa dimakan buat 2 orang Karena baksonya yang super jumbo Abangnya jualan di seberang ruko ayam kepak maduma el Yang tentunya ada di pasar lama Gimana nih, kira-kira kalian tertarik gak buat cobain? Geng, 100 ribu bisa jajan apa di pasar lama Tangerang? Yuk intip Jajan yang pertama ini potato twist Harganya murah cuma 15 ribu Enak lho, crispy Next ke bakso bakar raksasa Ini gedenya sekepalan Thanos Ini juga murah lho, cuma 15 ribu Terus aku pengen sate siput nih Jadi aku beli sate gurita sama sate cumi jumbo Totalnya 85 ribu Terus pengen yang rada manis Pisan coklat keju ini sekotak 20 ribu Balik lagi ke asin gurih Ini fish cake korea lagi ngetop Harganya 1, 20 ribuan Lanjut jajan lagi Ini ke kreps jumbo Satu topping 15 ribu Tapi yang ini dua topping jadi 20 ribu Lama-lama aus juga Ini aku beli esan ki Segelas gede 10 ribu Dan terakhir serabi solo Sekotak isi 10 Harganya 25 ribu Jadi total jajan ku berapa dong? Coba dihitung Gila, coba kalian tebak ini ada di Jakarta, Bekasi Atau ada di Bandung Tapi jawabannya salah semua guys Ini ada di Pasar Ramatanggerang Ini bener-bener banyak banget pilihan satenya Ada ayam, ada sapi Bahkan ada baby gurita Tapi aku gak mau baby guritanya Soalnya ada alot guys Udah pernah cobain Terus disini kalian juga boleh Naruh banyak banget saus Sesuai keinginan kalian Aku tambahin cheese sauce yang banyak Dan langsung aja kita cobain Dan ternyata enak guys Rasanya seperti Wonder Woman Semalaman jajan di Pasar Ramatanggerang Karena banyak banget temen-temen yang rekomendasiin suruh kulineran disini Hari ini aku bela-belain dari Bandung ke Tangerang Wow yang jualannya itu banyak banget Kalau bawa uang 100 ribu Kira-kira dapet apa aja ya Pertama aku beli ada telur gulung Gak tau kenapa tiap mencium aroma telur gulung Bawaannya itu pengen terus 10 ribu itu dikasih 5 Tapi ini tebal banget cuy Rasanya juga enak Sayangnya ibunya itu ngasih sausnya dikit banget Aku juga lupa gak request buat minta saus yang banyak Tapi akhirnya abis juga sih Next aku juga beli cake leker Belinya itu yang 15 ribu isi 5 Liatin proses bikinnya Seru banget Pilihan toppingnya juga banyak banget cuy Terus diputerinnya juga masih manual dong Pake tangan Ini untuk penampakannya Teksturnya itu kriuk-kriuk Asli enak banget Abis makan yang manis Kayaknya bakalan enak Kalau makan yang pedes Aku beli mie jebel level 3 Harganya itu 15 ribu Katanya pedesnya itu ngalahin omongan tetangga cuy Isinya itu komplit banget Udah dikasih baso dan juga pangsit Wow ini tuh pedes banget Satu suap aja Aku udah nyerah dong Lanjut Nyari yang dingin-dingin Aku ketemu sama es goyang sayang Gak dikasih ragu aja Ini udah goyang-goyang Aku beli yang mangga Ini tuh dicelupin ke saus coklatnya Wih enak banget Mangganya juga kerasa Tapi begitu digigit Wow gigi kerasa lino banget Makin malem Makin rame Akhirnya aku jalan Dan ketemu sama sate-satean ini Harganya itu 12 ribu Aku beli satu Dan sausnya itu bisa kalian pilih Sesuai selera Ayamnya itu lumayan tebal Dan panjang juga Aku nyesel cuma beli satu Soalnya enak banget cuy By the way Pasar lama Tangerang ini Kalau di Bandung Mirip kayak lengkong kecil Tapi kalau disini Jejarannya itu lebih banyak Dan juga lebih murah Bayangin aja Alpuket kocok ini Cuma 5 ribuan Walaupun murah Tapi enaknya itu Pake banget Banget pake es yang banyak Susu kental manisnya juga Nggak pelit Next aku juga Beli tahu gejerot Harganya itu 10 ribu Sengaja cabainya itu Nggak terlalu banyak Kalau sakit perut Bisa berabe kan Wow ini cabainya melotot Dan lumayan pedas Tapi seger Bikin mata jadi melek Next aku juga Beli keripik dari kakek Sebelum pulang Beli lagi alpuket kocok Buat di jalan Bawa uang 100 ribu Ternyata masih ada sisanya Lumayan buat parkir Next aku kulineran kemana lagi ya Coba komen dong Makasih Bye Kulineran di daerah pasar lama Tangerang Kali ini gue sama temen-temen ke pasar lama Tangerang lagi Gue ditemenin sama RB, Adam dan juga Naki Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya Ini nih Ayam kepak madu mail Ini tuh makanan Malaysia gitu Yang kayak diupin-upin gitu loh Satu porsinya harganya 33 ribu Jalan sedikit tuh Naki rekomendasiin ini nih Es kubut Bali Ini semacam es kelapa gitu yang dikasih sirup Satu porsi gede ini harganya cuma 10 ribu Lihat deh ini rame banget pasar lama Selanjutnya gue beli cipak cirambai Ini tuh kayak sejenis aci Terus kayak dikasih bumbu-bumbu gitu Dan satu porsinya 10 ribu Kali ini gue buat konten bareng si Mingke dan Naki Jajanan selanjutnya gue tuh beli ini nih Surabi hijau Ini tuh ada dua rasa Rasa durian dan juga pandan Dan bentuk surabinya tuh mungil-mungil ya Aku beli satu porsi harganya 25 ribu Di sepanjang jalan pasar lama tuh Asli ini tuh rame banget Kita semua yang ada disini tuh ngonten bareng gitu Ini salah satu icon pasar lama Tapi ini rame banget asli kalau mau beli itu Ada si Cem juga Dan gue memutuskan untuk beli roti serikaya ini Ini tuh rotinya dikukus Dan satu porsinya harganya 25 ribu Jalan sedikit setelah roti kukus ini tuh Ada bola ubi Ini tuh masaknya emang harus dipenyet-penyet gitu Gue beli satu porsi isi 10 Harganya 20 ribu Ini tuh harumnya enak banget asli Kalian wajib aja cobain Dikasih topping gula halus Dan kita memutuskan untuk pulang Karena menurut gue gak memungkinkan untuk makan disini Jadi kita memutuskan untuk ke hotelnya si Adam Pertama gue mau cobain si es kubut ini Ini tuh rasanya seger gitu loh Gue pesen ngerasa leci Dan menurut gue ini 8 persepuluh sih Enak Ke menu selanjutnya gue mau cobain roti kukus serikaya ini Enak dimakan pas anget-anget Karena serikayanya tuh melted gitu loh di mulut 9 persepuluh deh untuk roti serikaya ini Karena emang enak banget woy Menu selanjutnya adalah cipak cirambai Karena ini udah dingin Jadi kayak menurut gue kurang aja gitu 5 persepuluh deh Karena ini agak alot gitu Tapi ini untuk bumbunya meresap banget sih Kalau kalian beli ini wajib banget langsung kalian makan Dan ini si Adam lagi cobain Kontennya kalian tunggu aja di Mingke Makan Apa Edisi Pasar Lama Tangerang Dan ini tetep favorit gue sih Kepak Madumail Bumbunya Mersabang 6 persepuluh deh karena ini bulu ayamnya mesti ada gitu Semoga kedepannya gak ada bulu-bulu lagi Lanjut cobain bola ubi ini Ini tuh crunchy di luar tapi kayak melted di dalam gitu Nilainya 8 persepuluh sih menurut gue Gue sarananya untuk makan pas anget-angetnya sih Dan menu terakhir di Serabi Hijau ini Ini tuh sejak tahun 2009 Rasanya autentik sih menurut gue 9 persepuluh deh untuk Surabi ini Menurut kalian nextnya kemana lagi ya? Kira-kira kalau mau ke Pasar Lama Tangerang harus bawa duit berapa sih? Habis berapa kulineran di Pasar Lama Tangerang? Guys aku saranin banget kalau kalian kesini tuh kalian harus banget bawa receh Karena biar kalian bayar pake duit pas abis itu kabur woy Karena ini rame banget Ini Neng Aura beli minuman stroberi gitu Padahal enak tapi kemanisan Terus selanjutnya Neng Aura beli yang lagi viral Ini bener-bener gede banget Takoyaki segede tilawar dinosaurus katanya mah Ini harganya 20 ribuan aja Dan disini tuh super duper pengap dan rame banget tau gak sih? Pulang dari sini Neng Aura sakit woy Makanya ini kalau video yang gak FFP sih kelewatan Nah untuk si Ita Koyaki-nya ini menurut aku lumayan enak Matang sampe dalem Tapi agak kehasinan dikit 8 persepuluh Terus jujur ya Ini tuh disini Neng Aura udah panas dingin Lemes banget dan pusing Tapi Neng Aura pengen membeli krepes Jangan pada salvok ya sama baju abangnya Nah guys untuk 2 topping ini harganya 20 ribu Tapi ini tuh bener gede banget woy Mungkin kalau kata Om Mursit Ini bisa kenyang buat semingguan guys Oh iya guys kalian gak usah takut Karena disini tidak ada iklan masker Ataupun yo isi Belum maksudnya hehehe Nah ini langsung aja Aku juga pengen beli baby krepes Harganya 15 ribu Yang mereka juga jualan di jebatan kaca Dan juga di poster Oh iya guys waktu kemarin Neng Aura kesini Ternyata banyak ngenalin Neng Aura Dan rasanya seperti Wonder Woman Next kulineran dimana lagi? Komen di bawah ya guys See you Gengs kalian tau gak Kalau di pasar lama tanggerang itu Banyak jajanan menarik Ini yang pertama aku cobain itu ada omu Ini tuh Korean Fish Cake Bar Dan untuk pilih isinya tuh ada banyak Ada mozzarella Crab stick Octopus Sama yang original Terus aku cobain Ayam goreng yang viral ini nih Ini sih katanya Kayak ayam goreng upin-ipin gitu geng Ini juga salah satu yang rame banget disini Nah abis itu Aku juga jajan cimol Sebenernya disini juga ada kentang goreng Tapi aku pilih yang cimol aja Untuk bumbunya aku pake yang asin Pedas sama barbecue Asli ini tuh enak banget Terakhir aku jajan aneh ke seafood Korea Disini pilihannya juga lumayan banyak Ada baby krepes Udang Dimarik tentang sama Fred and Oki Udah kenyang incip makanan sana-sini Pulangnya aku mau minum Oki Slim Ini tuh minuman fiber rasa mangga By Dr. Oki Pratama Ini tuh bantu aku banget Buat ngelancarin pencernaan aku Dan di dalamnya juga ada kandungan Yang bisa buat nahan lapar Cara baru buat diet mudah Ya Oki Slim Sampai jumpa di video selanjutnya